Kaedah memberi nasihat, kalau kita memberi perintah supaya anak tidak membantah itu, yang pertama adalah sentuh hati. Sentuh hati. Ini kaedah pertama. Jadi yang pertama Kak Cahyo, kita sebagai orang tua juga harus tahu kaedah-kaedah dalam memberi nasihat. Sehingga ketika kita memberikan perintah, anak itu nurut dan tidak membantah. Nah maka kita belajar dari Luqman Al-Hakim, seorang ayah yang dituliskan kisahnya di dalam Al-Quran bagaimana seninya dalam memberi nasihat kepada anak begitu ya. Nasihat-nasihatnya Allah abadikan di dalam Al-Quran. Dan di salah satu nasihatnya, bahkan ini jadi nasihat pertama Luqman kepada anaknya, dia katakan Wahayna, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah karena kesyirikan itu merupakan kezoliman yang paling besar. Nah dari nasihat Luqman ini Kak Cahyo, kita mengambil sebuah kaedah yang sangat penting untuk diperhatikan para orang tua ketika memberi nasihat kepada anak-anaknya. Yang pertama, kaedah memberi nasihat, kalau kita memberi perintah supaya anak tidak membantah itu, yang pertama adalah sentuh hati. Sentuh hati. Ini kaedah pertama. Masya Allah. Dari mana kita bisa tahu ada kaedah sentuh hati, dari ucapannya Luqman kepada anaknya dengan sapaan Ya Bunaya. Ya Bunaya. Wahai anakku. Masya Allah. Kata Ya Bunaya menunjukkan makna keakrapan, kehangatan, kedekatan gitu ya. Sehingga disini kita belajar pentingnya orang tua yang memberi nasihat kepada anak untuk menyentuh hati terlebih dahulu. Masya Allah. Sebelum kita memberikan pesan dan koreksi, hendaknya kita membangun keterhubungan dan koneksi. Jadi kaedahnya connection before correction. Jadi membangun keterhubungan dulu, baru kemudian menyampaikan pesannya Kak Cahyo. Banyak orang tua yang tidak membangun keterhubungan hati. Sehingga nasihat itu jadi sulit diterima. Lalu kemudian yang kedua, kaedah dalam memberikan nasihat agar diterima adalah menyentuh akal. Jadi yang pertama sentuh hati, yang kedua sentuh akal. Dari mana kita bisa bilang kaedah sentuh akal ini, kita lihat pesannya Luqman Al-Hakim. Dia melarang anaknya berbuat syirik. Lalu kemudian di kalimat setelahnya, Luqman Al-Hakim menyebutkan ta'lil, alasan. Kenapa dilarang berbuat syirik? Karena kesyirikan merupakan kezoliman yang paling besar. Jadi logika anak itu terpuaskan. Sering banget banyak orang tua, dia memerintah anak tapi gak disebut alasannya kenapa. Ada orang tua melarang anak untuk berbuat sesuatu hal, tapi kemudian tidak disebutkan alasan larangannya itu apa. Sehingga anak penasaran dan berulang kali dia melakukan itu karena tidak terpuaskan logikanya. Nah oleh karenanya penting sekali kita menyentuh akal dengan menyebutkan alasan-alasan.